Turunnya salju di gurun merupakan sesuatu yang sangat mustahil terjadi, tetapi baru-baru ini. Fenomena aneh terjadi di gurun sahara di mana ada salju turun dan menutupi padang pasir terbesar di dunia itu. Turunnya salju di gurun sahara merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak fenomena serupa juga pernah terjadi 37 tahun lalu. Salju tampak menutupi sebagian kecil pasir merah di gurun dekat kota kecil Ain Setra, di Al Jazeera, sejak hari Senin, tanggal 19 Desember, kemarin sore, waktu setempat. Fenomena aneh itu berhasil diabadikan oleh seorang fotografer amatir bernama Karembou Cetata. Ketika itu, ia sedang berada di daerah paling panas di bumi itu yang hampir setiap tahunnya memiliki suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Pada tanggal 18 Februari tahun 1979, badan salju yang berlangsung selama setengah jam sempat menerjang wilayah Ain Setra yang dikenal sebagai pintu gerbang menuju gurun. Namun kali ini, salju berlangsung selama satu hari sebelum akhirnya meleleh. Semua orang terpana melihat salju jatuh di gurun, kata Karim. Sementara itu belum ada penjelasan mengapa salju bisa turun di gurun sahara yang memiliki suhu sangat panas. Banyak orang yang mengaitkannya sebagai pertanda kiamat. Terima kasih. Terima kasih.